selamat menikmati selamat menikmati diharapkan mahasiswa dapat memahami perangkat keras dan perangkat lunak yang terdapat pada komputer sedangkan kompetensi dasar yang akan dicari yaitu setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami cara kerja dan fungsi perangkat kerja input, output, penyimpan, dan pemproses serta mampu menjelaskan macam-macam perangkat lunak, sistem, dan aplikasi sekilas tentang perangkat keras yang akan diajarkan yaitu tentang perangkat input, perangkat output, perangkat pemproses, dan perangkat penyimpan sedangkan pada perangkat lunak yaitu tentang perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi sekarang perangkat keras hardware atau yang dikenal sebagai perangkat keras adalah komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem personal komputer atau PC berdasarkan sifat dan kegunaannya, perangkat keras komputer dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu perangkat input perangkat output, perangkat pemproses, dan perangkat penyimpan atau memori selanjutnya perangkat input input sendiri adalah masukan jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna benda ini dapat dilihat dan diraba bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini perangkat input adalah peralatan yang menerjemahkan data yang dapat dibaca manusia menjadi data yang dapat dipahami dan diproses oleh komputer ada tiga jenis perangkat ini ada tiga jenis yaitu keyboard, pointing device, and sumber data atau entry perangkat sekarang keyboard keyboard yaitu jenis perangkat yang mengkonversi karakter ke dalam bentuk komputer keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain dengan perangkat keyboard kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya untuk huruf, terdapat huruf A sampai Z terdapat huruf A sampai Z sedangkan angka ada 0, 1 sampai 9 selain itu, dapat memasukkan tanda baca koma, titik perintah, tanya juga ada simbol, garis miring, titik 2, kurung, persen, pakar, bintang, tanda kutip, dan lain sebagainya keyboard mengalami pengembangan beberapa kali sehingga terdapat beberapa macam varian port seperti port serial, PS, per 2, wireless, dan USB ini beberapa macam keyboard gambarnya selanjutnya adalah pointing device atau perangkat penunjuk pointing device itu untuk mengontrol posisi kursor atau pointer di layar yang merupakan pointing device diantaranya adalah mouse trackball touchpad lightband joystick sekarang mouse mouse gambarnya kurang lebih seperti itu yang digambar adalah mouse optic mouse merupakan salah satu perangkat petunjuk jadi mouse merupakan salah satu perangkat penunjuk mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar mouse ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris yang artinya tikus bentuknya pas untuk genggaman tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran tikus terdapat dua tombol yang bisa diklik dengan jari telunjuk dan jari tengah orang menyebutnya klik kanan dan klik kiri masing-masing tombol memiliki fungsi berbeda klik kiri mempunyai fungsi seperti enter atau menunjukkan ok sedangkan klik kanan memiliki beberapa pilihan menu yang selanjutnya adalah trackball trackball merupakan benda kecil bulat yang dapat digerakkan ke atas dan ke bawah benda ini terdapat pada mouse biasanya terletak di tengah atas fungsinya untuk menggerakkan layar serta vertikal untuk menggerakkan layar secara vertikal atau naik turun trackball memudahkan pengguna dalam menggeser atau memindahkan halaman pointing device selanjutnya adalah touchpad kita sudah mungkin tidak asing dengan touchpad touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse yaitu sebagai penunjuk pointer dan kursor bedanya mouse tergolong portable device yang dapat dipasang dan dilepas kalau touchpad biasanya terdapat pada laptop atau notebook yang sudah terpasang permanen cara menggunakannya hanya dengan menggerakkan jari pada permukaan touchpad selanjutnya adalah light pen light pen atau pena cahaya ialah sejenis peranti layar sentuh sebagai pengganti jari tangan sebagai salah satu perangkat input atau input device pada komputer light pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar bentuknya sangat portable seperti pull pen dan bisa mengeluarkan sensor cahaya saat ujung pena digoreskan pada layar monitor jadi kita dapat menulis maupun menggambar dengan mudah layar monitor mampu merekam tiap baris berdetik sebanyak 6 sinyal elektrik monitor yang dapat menerima sinyal cahaya dari light pen bukanlah monitor sembarangan melainkan monitor yang mempunyai kabel penghubung contohnya notebook pemakaian light pen digunakan untuk program tertentu seperti komputer aided design atau CAD atau komputer aided manufacturing atau CAM itu adalah light pen selanjutnya adalah joystick untuk gamer mungkin tidak asing dengan yang namanya joystick joystick ialah alat berupa tuas dan bisa bergerak ke segala arah kegunaannya untuk mentransmisikan arah pada permainan video game perangkat ini dilengkapi dengan tombol-tombol untuk melakukan beberapa fungsi dan tugas jadi ini biasa digunakan oleh gamer-gamer yang yang ini ya pak yang sen-game yang untuk mempermudah dalam mengoperasikan permainan game selanjutnya adalah ada yang ketinggalan sekarang sumber data entry perangkat mengubah bentuk lain dari data ke dalam bentuk yang dapat dibaca komputer yaitu merupakan kegunaan dari sumber data entry perangkat contoh scanner sensor biometrik webcam graphics graphics pads percode reader dan lain-lain sekarang scanner scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengkopi teks atau gambar jadi dapat menampilkan atau mengkopi teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file hardcopiannya sangat mirip mulai dari warna dan bentuk untuk ukuran bisa diedit sesuai dengan kebutuhan mesin scanner zaman sekarang fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi dan printer ketika tugas penting dalam percetakan ini dapat ditemukan dalam satu alat atau biasa disebut dengan 3 in 1 selanjutnya adalah biometrik biometrik adalah didefinisikan sebagai studi dan penerapan metode ilmiah dan atau teknologi yang dirancang untuk mengukur menganalisis dan atau mencatat karakteristik karakteristik fisiologis atau perilaku unik manusia bahkan banyak dari kita sudah menggunakan biometrik sekarang dalam bentuk sidik jari atau wajah kita fingerprint reader digunakan untuk membaca pola biometrik sidik jari pada manusia setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda-beda sidik jari yang terbaca oleh alat ini merupakan sebuah input yang dapat dijadikan sebagai data yang mengakses kode tertentu selain itu ada retina scan retina scan memiliki fungsi yang sama dengan fingerprint reader hanya saja alat ini membaca biometrik yang ada pada retina mata setiap mata manusia memiliki struktur pembuluh darah yang unik pada setiap orang jadi manusia yang kembar sinyam pun memiliki susunan yang berbeda selanjutnya adalah webcam atau web kamera webcam adalah kamera video sederhana yang sering digunakan untuk konferensi video jarak jauh atau sebagai kamera pemantau webcam pada umumnya tidak membutuhkan kaset atau tempat penyimpanan data data hasil perekaman yang didapat langsung ditransfer ke komputer karena itu juga dapat digunakan untuk mengambil foto webcam fungsinya tak jauh beda dari kamera digital webcam adalah kamera yang terhubung ke web bisa untuk melakukan panggilan video atau video call dan berfoto biasanya input device ini terpasang pada komputer dan diletakkan di atas monitor bentuk webcam mini seperti kamera CCTV dapat merekam dan jika diaktifkan selanjutnya grafik sped grafik sped merupakan perangkat keras yang dipakai untuk menggambar sketsa alat ini dapat memungkinkan pemakaiannya menggambar dengan tangan layaknya menulis atau menggambar memakai kertas jika menulis di atas kertas menggunakan pensil atau pena berarti ini menggunakan perangkat khusus yang dinamakan dengan light pad jadi ini ini adalah partner dari light pen jadi light pen dan graphic pad ini adalah satu paket light pad adalah pensilnya graphic pad adalah botnya atau papannya seperti itu yang selanjutnya adalah barcode reader barcode sering kita jumpai di kemasan produk-produk yang diperjual belikan di pasaran ada alat khusus untuk membaca data pada barcode beranti ini termasuk dalam input device atau perangkat input komputer data pada barcode yaitu berupa kumpulan data optik atau berbentuk kode batang atau simbologi linear atau satu dimensi atau ID sebutnya beranti satu ini biasanya ada di toko sualayan untuk mentranskripsi kode batang barcode untuk mentranskripsi kode batang barcode suatu produk alat barcode memudahkan tugas manusia agar lebih efektif efisien dalam bekerja sehingga pelayanan di toko pun menjadi lebih cepat yang selanjutnya adalah perangkat output perangkat output adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses pengolahan data CPU contoh alat output komputer adalah sebagai berikut contoh alat output komputer adalah monitor dan printer yaitu monitor monitor adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis monitor komputer adalah sebuah media output atau alat pengeluaran berbentuk gambar visual yang berasal dari sinyal elektronik komputer karena merupakan media visualisasi tampilan sistem operasi penggunaan monitor pada komputer atau laptop memiliki peranan yang sangat penting dalam menampilkan pemprosesan data dan hasil dari pemprosesan tersebut setiap merek, tipe, dan ukuran monitor memiliki resolusi yang berbeda-beda resolusi inilah yang menentukan ketajaman gambar yang tampil pada monitor monitor sendiri terbagi menjadi 4 jenis yaitu monitor CRT atau cathode red tube monitor LCD atau liquid crystal display dan monitor LED light emitting diode itu yang umum di pasaran tapi ada juga monitor plasma meskipun ini jarang digunakan sebagai monitor untuk komputer tapi dia juga jenis monitor monitor CRT monitor CRT atau cathode red tube layar seperti ini banyak dibakai oleh pesawat televisi hingga akhir abad ke-20an dan merupakan dasar pengembangan dari layar plasma, LCD, dan teknologi TV lainnya saat ini minat terhadap monitor CRT sudah mulai ditinggalkan meskipun monitor CRT tetap diproduksi alasan mengapa pengguna mulai meninggalkan monitor CRT adalah dikarenakan oleh bentuknya yang besar dan berat sehingga memerlukan ruang ekstra untuk menempatkan monitor ini pengertian monitor CRT secara umum adalah monitor cembung atau monitor tabung monitor ini menggunakan teknologi radiasi magnetik serta elektromagnetik yang cenderung merusak mata juga melelahkan mata jika bekerja terlalu lama di depannya pada hasil penelitian juga menyebutkan pengguna yang cenderung terlalu lama bekerja di depan monitor jenis ini akan mempercepat penuaan secara fisik karena dapat memicu pertumbuhan uban menjadi lebih cepat akibat radiasi yang ditimbulkan olehnya kelebihan monitor CRT yaitu warna lebih akurat dan tajam resolusi monitor fleksibel perawatan mudah jika rusak dapat diservis bebas di pixel, ghosting, dan viewing angel harga juga lebih murah kekurangan monitor CRT yaitu konsumsi listrik yang lebih besar juga merusak mata sinar radiasi yang berakibat kurang baik untuk manusia baik otak, mata, dan sarambut selain itu bergantung pada refresh rate radiasi juga lebih besar rentan distorsi, glare, dan flicker dimensi besar dan berat yang selanjutnya adalah monitor LCD monitor LCD atau liquid crystal display yaitu monitor sebuah jenis media visual yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utamanya layar LCD saat ini telah mendominasi pemakaian layar pada komputer, meja, maupun notebook karena memiliki keunggulan yaitu membutuhkan daya listrik rendah bentuk tipis, mengeluarkan sedikit panas, dan memiliki tingkat resolusi yang tinggi monitor LCD atau liquid crystal display menggunakan teknologi yang disebut dengan kristal cair sebagai penghasil gambar monitor kelebihan monitor LCD adalah minimnya konsumsi energi yang digunakan juga memiliki kontras gambar yang lebih tajam dibandingkan dengan CRT pengertian monitor LCD merujuk kepada penggunaan varian piksel atau titik warna cahaya yang tidak memancarkan cahayanya sendiri seperti halnya monitor CRT pada teknologi LCD, sumber cahaya berasal dari lampu neon berwarna putih yang tersusun secara merata pada bagian belakang susunan piksel atau kristal cair tadi yang jumlahnya mencapai jutaan piksel hingga membentuk sebuah gambar kutub kristal cair yang dilewati oleh arus listrik akan berubah karena pengaruh polarisasi medan magnetik yang timbul dan oleh karenanya akan hanya membiarkan beberapa warna diteruskan sedangkan warna lainnya tersaring kelebihan monitor LCD yaitu kualitas gambar lebih jernih dan tajam sinar yang dipancarkan oleh LCD tidak melelahkan mata konsumsi listrik lebih hemat dimensi yang tipis dan ringan selain itu kekurangannya juga ada yaitu kekurangan dari monitor LCD yaitu layar LCD cenderung lebih sensitif harga servis mahal sudut pandang terbatas selanjutnya adalah monitor LED monitor LED atau light emitting diode monitor LED atau light emitting diode memiliki teknologi yang sama dengan LCD perbedaan secara fisik pada LED komputer umumnya terletak pada bentuknya yang lebih ramping atau tipis pada beberapa tipe LED memiliki fungsi dan fitur yang lebih lengkap dibandingkan LCD seperti kemampuan digital touch screen digital TV internet digital TV tuner sedangkan perbedaan secara umum antara LED dan LCD hanya terletak pada sistem pencahayaannya yang menggunakan teknologi LED backlight berbeda dengan LCD yang menggunakan CCFL blacklight lampu neon berjenis floren itu CCFL itu floor F nya adalah floor fluorescent atau floor kalau bahasa gambangnya monitor LED mampu menghemat konsumsi listrik hingga 50-70% dibandingkan dengan LCD dengan kemampuan menghasilkan gambar yang sangat tajam jadi perbedaannya itu adalah hanya di sumber cahayanya karena LCD itu menggunakan lampu neon floor sedangkan untuk LED itu dia hanya menggunakan LED LED backlight kalau bisa disebut kelebihan monitor LED yaitu konsumsi listrik yang lebih hemat dibandingkan dengan LCD kontras gambar yang sangat tajam hingga jutaan piksel usia pemakaian LED lebih panjang dimensi monitor yang sangat tipis pencahayaan lebih baik dibandingkan LCD kekurangan monitor LED harga lebih mahal dibandingkan LCD layar LED yang lebih tipis cenderung lebih sensitif jadi kalau lebih sensitif itu terkadang bisa dikatakan juga akan lebih mudah untuk rusak jika lo kena kena singgungan dengan barang lain selanjutnya adalah monitor plasma monitor plasma adalah layar datar emisif yang cahaya tampilannya dihasilkan oleh fosfor yang tereksitasi oleh sebuah pelepasan muatan plasma sedangkan gas yang dilepaskan tidak mengandung mercury atau berlawanan dengan AM LCD sebuah campuran gas mulia yaitu neon dan xenon untuk saat ini hampir tak ada orang yang menggunakan plasma untuk keperluan bermain komputer meskipun hal tersebut masih memungkinkan dengan menggunakan sambungan kabel VGA oleh karena itu kita sebut saja dengan istilah TV plasma dikarenakan oleh ukuran dan plasma sendiri yang kurang cocok lagi disebut sebagai monitor di Indonesia sendiri TV plasma masih hanya dimiliki oleh segelinder orang saja penyebab utamanya adalah ukuran dimensi plasma yang sangat besar dengan ukuran mencapai 42 inch bahkan lebih harga unit untuk televisi ini pun mencapai 20-40 juta teknologi TV plasma menggunakan kristal plasma sebagai penghasil gambar sehingga cukup menguras konsumsi listrik keunggulan TV plasma adalah kemampuan untuk menghasilkan kontras warna dan warna yang sangat detail dan tajam kelebihan monitor plasma yaitu bentuknya ramping dan cantik tidak seperti televisi proyeksi yang memiliki punggung besar dapat dipasang di dinding sehingga tidak memerlukan banyak ruang menghasilkan rasio kontras yang lebih tinggi sudut pandangnya lebih luas daripada LCD hampir tidak ada pengkaburan pada gambar serta memiliki respon yang cepat untuk gambar bergerak kekurangannya adalah rentan terhadap terjadinya pembakaran dalam fosfor kehilangan cahaya dari waktu ke waktu sehingga kecerahan gambar dapat berkurang secara bertahap monitor layar plasma lebih berat dari LCD karena memiliki layar kaca untuk menahan gas penggunaan listriknya lebih besar daripada TV LCD bekerja dengan baik pada ketinggian tertentu karena perbedaan tekanan antara gas di dalam layar dan tekanan udara pada ketinggian jika telah melewati batas ketinggian yang telah ditentukan suara yang dihasilkan akan mendengung perangkat ini dapat menyebabkan iritasi bagi mereka yang ingin mendengarkan radio AM amati radio operator atau pendengar gelombang pendek seperti itu tapi monitor plasma ini hampir jarang sekali digunakan untuk monitor komputer jadi lebih banyak digunakan sebagai TV makanya biasa disebut dengan TV plasma selanjutnya adalah printer printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak hasil pengolahan pada komputer menjadi hard copy terdapat tiga jenis printer yaitu printer dot matrix printer inkjet atau dashjet dan printer laserjet selanjutnya adalah printer dot matrix printer dot matrix adalah printer dengan catridge berupa pita ribbon cara kerja printer dot matrix sama dengan mesin ketik namun jika mesin ketik proses cetak ditembak oleh besi cetak berupa huruf atau simbol kalau printer dot matrix pita catridge ditembak oleh jarum berupa titik-titik atau dot printer dot matrix merupakan jenis printer printer yang memiliki resolusi cetak sangat rendah meskipun bersaing dengan printer-printer sanggih saat ini fungsi dari dot matrix ini masih tetap digunakan dan diperlukan pada suatu pekerjaan nyatanya printer dot matrix digunakan untuk mencetak laporan dalam rangkap banyak serta bukti-bukti transaksi jika anda penasaran dengan bentuk dari printer dot matrix ini anda bisa menemukan pada kasir-kasir sualayan dan juga teller di bank suaranya yang keras dengan kualitas cetakan yang kurang jelas pada kertas merupakan ciri khas dari printer dot matrix kelebihannya Anda bisa menghemat biaya kertas, pita, listrik, tinta dan lainnya biaya pemeliharaan untuk printer ini juga tergolong murah namun untuk kekurangannya Anda harus berhati-hati dalam pemilihan kertas karena tinta pada printer dot matrix tidak tahan lama seperti tinta printer yang biasa digunakan selanjutnya adalah printer inkjet atau deskjet printer inkjet merupakan jenis printer yang menggunakan tinta dye untuk mencetak dengan hasil yang cukup bagus printer ini sudah tidak asing bagi sebagian orang karena sangat mudah untuk ditemukan di berbagai tempat dokumen-dokumen penting maupun proposal para mahasiswa banyak diterbantu oleh keberatanan dari printer inkjet saat ini printer inkjet sudah tersedia dalam banyak macam pilihan dengan perangkat yang berbeda-beda untuk harga satu printer inkjet lengkap bisa Anda dapatkan dengan harga yang terjangkau jika dibandingkan dengan printer jenis lainnya kurangnya dari printer inkjet ini adalah tinta yang digunakan tidak bisa bertahan lama dan cepat memudar jika terkena air meskipun begitu tinta dye atau DYE yang digunakan mampu menghasilkan warna tinta yang sangat baik selain itu printer inkjet mudah dimodifikasi dalam penggunaan tinta sehingga Anda bisa menghemat penggunaannya printer inkjet dan deskjet merupakan printer dengan basis tinta cair sistem kerja printer inkjet ini dengan disemprotkan oleh print head apa perbedaan inkjet dengan deskjet? secara garis besar sama namun HP yaitu suatu merk printer menanamkan printer tinta dengan deskjet dan office jet meski ada perbedaan cara cleaning printer deskjet memiliki cara kerja yang sama dengan inkjet perbedaan itu akan tampak ketika kita pasang infus pada printer deskjet akan menghisap tinta hanya pada saat mencetak namun pada printer inkjet lain seperti Canon, Epson, Brother justru ketika cleaning proses aliran tinta akan lebih deras proses laser jet printer ini maaf selanjutnya adalah printer laser jet printer laser jet merupakan jenis teknologi printer terbaru masa kini sebuah inovasi baru untuk menyempurnakan printer-printer sebelumnya hasil cetakan dari printer laser jet sangat baik dan lebih cepat sangat cocok digunakan pada perkantoran yang cukup padat dan menuntut kecepatan saat menghasilkan cetakan performa yang sangat bagus itulah membuat printer laser jet menjadi incaran bagi banyak konsumen tinta yang digunakan pastinya tidak sama dengan printer sebelumnya serbuk toner yang digunakan sebagai tinta printer laser jet memiliki harga yang jauh lebih murah dari tinta dye jadi serbuk-serbuk dari toner yang untuk ini laser jet itu lebih murah daripada tinta dye selain itu penggunaan tinta bisa dalam jangka waktu yang sangat panjang meskipun harga dari printer laser jet lebih mahal dari printer lainnya namun biaya pemeliharaan perawatan dan pengisian tinta jauh lebih murah dari printer biasa printer laser jet adalah printer yang menggunakan bahan baku berubah serbuk toner atau cara kerja hampir sama dengan mesin fotokopi cara kerja printer laser jet dengan cara dipanaskan dengan laser yang ditembakkan berdasarkan data yang akan kita cetak pada bagian yang tidak terkena laser maka serbuk toner tidak lengket pada kertas atau bagian putih selanjutnya adalah perangkat pemproses perangkat pemproses adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan data pada komputer berikut adalah alat-alat proses yang ada pada komputer alat-alat proses yang ada pada komputer yaitu prosesor dan motherboard prosesor prosesor adalah sebuah chip yang berfungsi untuk mengontrol dan mengolah data pada komputer prosesor adalah sebuah hardware atau perangkat keras yang bisa dibilang menjadi otak dari sebuah sistem prosesor adalah salah satu komponen penting pada komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem prosesor bertugas untuk menghitung dan menjalankan perintah dari pengguna jika hardware ini tidak ada atau mengalami kerusakan maka PC tak akan dapat menjalankan operasinya ini beberapa prosesor diantaranya yaitu Intel Pentium ini yang terbaru kayaknya ya Intel Core i12 ada juga prosesor AMD yang versi A13 ini juga sangat cepat sekali untuk AMD biasa itu digunakan oleh orang-orang yang suka pada gaming tiga bagian penting dari prosesor masing-masing adalah ALU, MU, dan CU maaf ALU atau Arithmetic Logical Unit Arithmetic Logical Unit atau ALU adalah bagian prosesor yang bertugas melakukan penghitungan aritematik yang berjalan sesuai instruksi kode program ALU terletak pada bagian dalam prosesor selanjutnya adalah CU atau Control Unit Control Unit memiliki peran untuk mengendalikan proses pada prosesor mengurus kegiatan input dan output adalah peran dan tugasnya selanjutnya adalah Memory Unit atau MU Memory Unit atau MU adalah bagian prosesor yang bisa juga disebut yang bisa juga disebut kece yang menjadi penyimpanan kecil namun memiliki kecepatan yang tinggi selanjutnya adalah motherboard motherboard adalah sebuah papan induk di mana semua komponen alat proses diinstalkan motherboard pertama kali dibuat pada tahun 1977 oleh Apple untuk Apple II nya berbeda dengan sekarang dulu komponen-komponen komputer seperti CPU dan memory ditempatkan di satu kartu tersendiri dan dihubungkan dengan kabel-kabel karena tampilan yang tidak tertata dan sulit untuk menghubungkan satu komponen PC dengan komponen lainnya para pengembang produk komputer membuat satu tempat khusus untuk menampung berbagai peripheral komputer terciptalah suatu papan lebar yang berisi beragam slot sebagai tempat menghubungkan komponen-komponen PC yang kemudian dinamai motherboard pengertian dari motherboard sendiri yaitu papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh dan biasa disingkat dengan kata MOBO MOBO itu motherboard pengertian lain dari motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS atau program penggerak jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat dalam sistem komputer peripheral-peripheral akan saling terkoneksi di dalam motherboard dan dapat meneruskan instruksi melalui jalur-jalur pada board seluruh peripheral yang terkoneksi akan menjadi sebuah sistem komputer yang utuh sementara fungsi motherboard pada umumnya adalah menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer motherboard bisa dikatakan sebagai tulang punggung atau backbone dari sistem komputer semua komponen komputer pasti terhubung dengan motherboard baik langsung maupun tidak langsung sekarang komponen-komponen motherboard yaitu soket CPU atau prosesor soket digunakan untuk menginstall atau menyisipkan prosesor ada dua jenis soket yang kita kenal yaitu soket LEF dan soket ZEF LEF singkatan dari allow insertion force yaitu soket model lama dan ZEF adalah singkatan dari zero insertion force adalah soket prosesor model baru selanjutnya adalah node bridge node bridge seletaknya selalu dekat dengan soket prosesor yaitu merupakan salah satu komponen penting dari motherboard node bridge adalah titik fokus dari motherboard dan disebut juga dengan memory controller hub node bridge terhubung dengan soket prosesor slot RAM serta slot AGP selain node bridge ada juga sort bridge sort bridge dan node bridge adalah dua kutub utama motherboard slot bridge terhubung dengan antarmuka IDE primer dan sekunder konektor SATA konektor floppy drive maaf konektor floppy drive slot PCI dan BIOS yang selanjutnya adalah slot RAM adalah komponen pada motherboard yang digunakan untuk menyisipkan RAM selain slot RAM ada juga slot AGP digunakan untuk memasukkan AGP cards AGP atau singkatan dari accelerated graphic spot adalah slot untuk kartu grafis yang ditujukan untuk game 3D letaknya selalu di samping slot PCI serang slot PCI slot PCI digunakan untuk menyisipkan add-on cards seperti kartu LAN kartu sound dan kartu TV tuner PCI adalah singkatan dari peripheral component interconnect selanjutnya adalah complementary metal oxide semiconductor atau CMOS adalah sebuah baterai yang memasuk power pada sebuah memori kecil pada motherboard yang berfungsi untuk menyimpan settingan konfigurasi komputer waktu dan lain-lain CMOS menjaga agar kita tidak perlu mengkonfigurasi hal-hal tersebut setiap kali kita menyalakan komputer selanjutnya adalah primary and secondary IDE interface juga disebut dengan konektor IDE atau konektor patah IDE adalah kependekan dari integrated device electronics yang mendukung untuk peringkat IDE seperti harddisk dan CD maupun DVD drive selanjutnya adalah konektor SATA juga disebut sebagai konektor serial ATTA SATA kependekan dari serial advanced technology attachment yang berguna untuk menghumpulkan perangkat serial ATTA yang terakhir adalah BIOS BIOS adalah singkatan dari basic input output maaf basic input output system yang juga merupakan salah satu bagian chip penting dari motherboard untuk melakukan POS yaitu power on self test BIOS adalah program mikro prosesor pada komputer yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer pada saat awal komputer dihidupkan BIOS juga mengelola aliran data antara sistem operasi komputer dan perangkat keras yang terpasang seperti harddisk video adapter keyboard mouse dan printer atau lebih dikenal dengan sebuah pengerjaan rutin yang dilakukan oleh sebuah sistem untuk inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap perangkat keras yang terpasang atau biasa disebut dengan POS P-O-S-T Power on self test BIOS juga berfungsi sebagai pengatur aturan dasar yang terdapat dalam komponen seperti tanggal komputer jam komputer memori penyimpanan komputer proses saat komputer digunakan kinerja komputer dan kestabilan komputer dalam suhu BIOS menyediakan antarmuka komunikasi tingkat rendah dan dapat mengendalikan banyak hardware atau perangkat keras seperti keyboard karena kedekatannya dengan perangkat keras BIOS umumnya dibuat dengan menggunakan sebuah bahasa pemprograman unik yang sering disebut sebagai bahasa assembly atau bahasa rakitan yang digunakan oleh mesin yang bersangkutan selanjutnya adalah perangkat penyimpanan atau memori memori komputer adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan digunakan oleh komputer memori adalah istilah umum yang mengacu ke perangkat fisik komputer memori komputer apa saja yang mampu menyimpan data baik secara permanen maupun sementara memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan dari memori semakin bagus performa dari sebuah unit komputer memori komputer dapat memiliki sifat volatil atau non-volatil memori komputer yang memiliki sifat volatil akan kehilangan konten atau data atau informasi ketika komputer mati atau kehilangan daya sebaliknya memori komputer yang bersifat non-volatil akan tetap menyimpan konten sekalipun komputer dalam keadaan mati memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu memori utama atau main memory dan memori sekunder atau secondary memory tipe memori komputer bisa dilihat pada gambar yaitu dibagi dua yaitu memori utama memori sekunder memori utama diantaranya ROM dan RAM memori sekunder diantaranya adalah optical storage device magnetic storage device dan flash memory device seperti itu memori berdasarkan posisinya dapat dibedakan menjadi yaitu main memory atau memori utama yang berada di dalam komputer atau terletak di dalam mati bot memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua maaf memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu ROM atau Red Only Memory dan RAM atau Random Access Memory atau juga dikenal dengan Red and Write Memory RWM memori primar atau primary memory adalah penyimpanan pada komputer tertuju pada RAM atau Random Access Memory dan ROM atau Red Only Memory sebagian besar alokasinya adalah pada RAM disebut memory primar karena jenis memory ini biasa diakses secara langsung dan pertama kali oleh prosesor saat mengeksekusi sebuah perintah tipe memory ini kemudian disebut juga sebagai main memory memory primar terbuat dari bahan semikonduktor dan terhubung dengan prosesor lewat port pada mati bot sifatnya adalah volatil untuk jenis RAM yang artinya data yang ada di dalamnya akan hilang saat arus listrik padam memory primar dibutuhkan untuk pengalokasian memory pemprosesan data secara cepat sehingga yang ditekankan adalah kapasitas proses dan kecepatannya bukan keamanan penyimpanan datanya sekarang pada secondary memory atau memory sekunder yaitu berada di luar komputer itu adalah salah satu cirinya bersifat non-volatil dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen perbedaan memory primar dan memory sekunder memory sekunder tidak dapat langsung diakses oleh CPU untuk mengakses data yang berada di dalamnya maka data di memory sekunder dipindahkan ke memory primer kemudian dibaca dan dieksekusi oleh prosesor data maupun program yang disimpan di memory sekunder ini tetap ada dan tidak akan hilang meskipun komputer mati atau tidak ada daya data ini bisa disalin ke berbagai macam perangkat memory sekunder lainnya dan akan tetap sama apabila dibuka di komputer lain memory sekunder dapat dibagi menjadi optical storage device optical storage device magnetic storage device dan flash memory device memory sekunder atau secondary memory adalah penyimpanan pada komputer yang tertuju pada HDD atau hard disk yaitu sebagai alokasi atau tempat tersimpannya data-data kita disebut memory sekunder karena jenis memory ini data-data atau file yang ada di dalamnya dapat diakses data tersimpan secara permanen selama tidak menghapusnya memory sekunder terbuat dari bahan cakram keras terdiri dari sebuah poros atau spindle yang menjaga putaran piringan atau platter tempat data disimpan piringan terbuat dari bahan non-magnetis biasanya aluminium alloy chip atau IC dan controller sifatnya adalah non-volatile untuk jenis HDD atau FDD yang artinya data yang ada di dalamnya akan tersimpan meskipun arus listrik padam contohnya memory sekunder adalah hard disk flash disk diskette CDR CDR dan DVD sekarang adalah tipe-tipe teknologi memory tipe dari teknologi memory adalah RAM ROM CMOS dan flash memory RAM atau random access memory digunakan sebagai penyimpan sementara program instruksi dan data yang sifatnya adalah volatil atau data tersimpan jika ada daya listrik RAM adalah kumpulan chip memory berupa IC atau integrated circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara akses atau random konten dari RAM dapat diubah atau diganti dan bersifat volatil fungsi utama RAM adalah mempercepat pemprosesan data karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat sebagian besar RAM yang dimiliki komputer semakin cepat pula kinerja dari komputer tersebut RAM dibagi menjadi dua tipe yaitu DRAM atau dynamic RAM adalah memori utama dari komputer contoh FPM EDO SD RAM RD RAM DDR SD RAM DDR2 SD RAM DDR3 SD RAM dan DDR4 SD RAM dan SRAM atau static RAM adalah RAM yang digunakan sebagai kaca berkecepatan tinggi dan buffer ini gambar RAM yang selanjutnya adalah ROM atau read only memory ROM adalah jenis memory yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati atau kehilangan daya pada awalnya memory ini hanya bisa dibaca saja tidak bisa dihapus dan kontennya sudah diisi pabrik pembuatnya saat komputer dinyalakan sebagian konten atau instruksi di ROM akan dipindahkan ke RAM instruksi-instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah instruksi untuk membaca sistem operasi memeriksa semua komponen dari sistem dan menampilkan pesan di layar dalam perkembangannya ROM mempunyai beberapa tipe yaitu PROM atau programmable ROM adalah ROM yang dapat diprogram kembali satu kali R-POM atau reprogramable ROM adalah ROM yang dapat diprogram sesuai keinginan yang selanjutnya adalah E-POM atau irisible programmable ROM adalah ROM yang dapat dihapus menggunakan sinar ultraviolet dan diprogram kembali dan selanjutnya adalah E-EPROM atau electrically irisible programmable ROM adalah ROM yang dapat dihapus dengan sinar elektrik dan diprogram ulang di komputer desktop ROM juga dikenal dengan BIOS basic input output atau ROM BIOS yang selanjutnya adalah CMOS atau komplementary metal oksid semiconductor untuk menyimpan data startup instruction CMOS atau komplementary metal oksid semiconductor adalah sebuah perangkat kecil yang ditanamkan dalam mainboard atau bapan utama CMOS atau komplementary metal oksid semiconductor untuk menyimpan data startup instruction CMOS tidak hanya digunakan pada komputer tapi digunakan juga pada kebanyakan perangkat elektronik lainnya seperti handphone alat hitung kamus digital dan lain-lain CMOS atau biasa juga disebut dengan CMOS RAM merupakan sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik di setiap motherboard terdapat satu baterai CMOS yang terpasang di tempatnya dengan ciri berbentuk bulat pipih sama seperti baterai yang digunakan pada jam tangan lebih spesifik CMOS atau komplementari metal oksid semiconductor adalah RAM kecil berukuran 64 byte yang menyimpan setting BIOS saat komputer sedang dimatikan CMOS merupakan perluasan dari teknologi MOS yang menghasilkan IC dengan kebutuhan tenaga baterai rendah CMOS digunakan untuk menyimpan program konfigurasi program diagnostik dan informasi tanggal dan waktu pembuatan file yang tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan CMOS juga sering disebut komplementari simetri metal oksid semiconductor atau kosmos atau semiconductor logam oksida komplementari simetris kata komplementari simetris menuju pada kenyataan bahwa biasanya desain digital berbagai CMOS menggunakan pasangan komplementar dan simetris dari MOSFET atau semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N untuk fungsi logika fungsi utama CMOS adalah untuk menyimpan masa komputer atau time setting dan untuk menyimpan bio setting tenaga yang dikonsumsi CMOS sangat kecil oleh karena itu baterai CMOS bisa digunakan sampai lebih dari 5 tahun jika baterai CMOS habis atau diputuskan maka akan terjadi gagalnya penyimpanan konfigurasi yang mengakibatkan kembalinya ke konfigurasi awal pabrik contoh konfigurasi tanggal komputer kembali ke tahun 90-an yang selanjutnya adalah Flash Memory Flash Memory merupakan peralatan untuk menyimpan data digital Flash Memory adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang bisa digunakan untuk melakukan transfer data antara komputer satu dengan komputer lainnya dalam Flash Memory ini digunakan komponen EEPROM atau programmable read only memory yang diaplikasikan ke dalam memory Flash saat ini sebagian pengguna sudah menggunakan perangkat USB Flash Memory dimana telah dihubungkan secara langsung pada komputer Flash Memory yang merupakan perangkat non-volatil jenis Flash Memory yang saat ini tersedia diantaranya adalah Secure Digital Card atau SD Card Mini Secure Digital Card atau Mini SD Compact Flash atau CF Card Smart Media dan lain-lain ini adalah contohnya berikut adalah perangkat yang digunakan sebagai perangkat penyimpan sekunder Magnetic Storage Perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung Data atau informasi disimpan di track-track dari permukaan disk dalam bentuk titik magnet kecil atau contohnya adalah floppy disk dan hard disk drive Floppy disk sebuah disk yang dikemas dalam wadah atau tempat plastik hampir tidak ada di permukaan saat ini karena batasnya kapasitas floppy disk ini sudah sangat normal sekali dan sekarang hampir tidak ada jadi ini adalah teknologi penyimpanan pada zaman dahulu hard disk hard disk atau bisa disebut juga hard drive fixed drive HDD atau cukup hard disk saja merupakan sebuah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer jenis hard disk yang kita sering dengarkan berdasarkan interface-nya ayalah seperti SATA ATA dan SCSI hard disk ini terdiri atas tiga bagian utama yaitu piringan mahatik bagian mekanik serta head untuk membaca data piringan itu digunakan untuk menyimpan data sedangkan bagian mekanis berguna untuk memutar piringan tersebut hard disk ini menyimpan data secara permanen selanjutnya ini adalah optical storage device atau optical disk perangkat penyimpanan data berbentuk kecil dan portable serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah di pasaran contoh compact disk DVD dan blu-ray disk optical disk optical disk adalah media penyimpanan yang dapat menampung data cukup besar biasanya optical disk menggunakan media penyimpanan CD yang selanjutnya adalah flash memory device perangkat penyimpanan dengan desain ringan dan kecil perangkat ini dioperasikan dengan daya yang disediakan dari port USB komputer jadi dayanya itu dari komputernya jadi kalau contoh contoh dari flash memory device adalah salah satunya adalah flash disk ya atau flash drive ini jadi untuk daya dayanya itu tidak ada di dalam flash disk tetapi daya nanti daya untuk membaca atau menjalankan perangkatnya dalam hal ini adalah flash disk misalkan itu nanti dayanya itu mengambil dari komputer jadi waktu dicolokkan itu dia mengambil daya sehingga sehingga pirani tersebut dapat digunakan flash disk adalah media penyimpanan yang sangat populer di kalangan masyarakat saat ini selain praktis dan mudah digunakan flash disk juga menampung data yang cukup besar selanjutnya adalah perangkat luna tadi sudah perangkat keras sekarang perangkat luna perangkat luna atau peranti luna bahasa yang disini adalah software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer perangkat luna adalah sistem umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer ini ya tadi perangkat luna adalah sekumpulan data elektrik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer perangkat luna juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan karena disebut sebagai perangkat luna atau software maka sifatnya juga berbeda dengan perangkat keras atau hardware jika hardware merupakan perangkat yang nyata yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata dan dipegang secara langsung maka software tidak dapat dipegang dan dilihat fisik bentuknya software memang tidak nampak secara fisik atau berwujud benda namun software dapat dioperasikan dan dijalankan selanjutnya adalah perangkat lunak sistem perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang berhubungan langsung dengan komponen-komponen perangkat keras komputer perawatan maupun pemprogramannya perangkat lunak sistem adalah suatu istilah generik suatu istilah generik yang merujuk pada sistem perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dasar melakukan tugasnya perangkat perangkat lunak perangkat lunak sistem meliputi sistem operasi bahasa pemprograman dan program utility sekarang sistem operasi sistem operasi atau operating sistem adalah perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras operasi operasi dasar sistem termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi saat komputer pertama kali dihidupkan sistem operasilah yang pertama kali dijalankan sistem operasi yang mengatur seluruh proses menterjemahkan masukkan mengatur proses internal manajemen penggunaan memori dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian contohnya Windows Windows Linux Mac OS dan Unix fungsi dari sistem operasi yaitu mengendalikan software aplikasi mengatur perangkat keras dan mengatur proses kerja dari perangkat keras menyediakan user interface antara perangkat keras dan pengguna tujuan tujuan dari sistem operasi yaitu mengatur file mengatur bentuk media penyimpanan menyediakan user interface antara perangkat keras dan pengguna dalam bentuk command line interface atau CLI contoh Unix dan graphical user interface GUI contoh Windows selanjutnya menyediakan perlindungan penggunaan password bagi para pengguna komputer ini adalah tampilan dari command line interface dan graphical user interface sekarang adalah bahasa pemprograman bahasa pemprograman adalah instruksi dan aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk dapat melaksanakan tugas contoh bahasa pemprograman yang popular yaitu javascript java python c-crash php c++ dan lain-lain bisa dilihat di gambar selanjutnya adalah program utility program utility adalah program perangkat lunak yang ditujukan untuk melengkapi kinerja sistem operasi dan meningkatkan kinerja komputer utility software adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis mengkonfigurasi mengoptimalkan atau mempertahankan komputer ini merupakan jenis sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung infrastruktur komputer ini berbanding terbalik dengan perangkat lunak aplikasi yang ditujukan untuk langsung melakukan tugas-tugas yang menguntungkan pengguna biasa selain itu juga biasa dikatakan dengan utility program utility program adalah sistem software yang menjalankan tugas-tugas maintenance disebut juga dengan utility berikut ini adalah utility yang terdapat pada Windows utility program sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu utility eksternal dan utility internal utility eksternal adalah merupakan program yang bukan bawaan Windows atau dikatakan kita harus menginstallnya terlebih dahulu fungsi dari utility software yaitu untuk mendukung dari lingkungan sistem komputer sebagai data backup data recovery disoptimization virus protection uninstaller selanjutnya contoh dari utility program internal atau utility program internal tadi yang sudah dikatakan itu yaitu contohnya adalah sistem restore sistem file protection sistem konfigurasi utility dan lain-lain bisa dilihat di gambar contoh untuk utility program eksternal atau yang eksternal tadi yang sekarang yang eksternal yaitu virus software multimedia tune up utilities file compression utility cd dvd burning software sekarang perangkat lunak aplikasi perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi dalam kurung application program merupakan program khusus yang digunakan untuk aplikasi bidang tertentu program ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan khusus perangkat lunak aplikasi atau software application merupakan satu subkelas pemerangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melaksanakan sebuah tugas yang diinstruksikan pengguna banyak program aplikasi yang sudah beredar antara lain contohnya sebagai berikut program aplikasi pengolah data yaitu program aplikasi pengolah katai digunakan untuk pengolahan naskah-naskah seperti surat menyurat buku diktat proposal laporan kegiatan media informasi dan lainnya beberapa contoh program pengolah kata yaitu Microsoft Word WordPerfect Adopt PageMaker KeyWriter dan lain-lain selanjutnya adalah program aplikasi pengolah angka aplikasi ini biasa digunakan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perhitungan aplikasi ini mampu menemukan jawaban atas penjumlahan pengurahan perkalian dan pembagian dari beberapa data sehingga akan semakin mempermudah pekerjaan Anda yang akan membutuhkan proses perhitungan yang cepat dan akurat selanjutnya ada program aplikasi pengolah angka program lunak atau program aplikasi pengolah angka adalah program lunak yang digunakan untuk menyelesaikan pengolahan berbagai data kuantitatif atau angka yang relatif cepat dan akurat dengan pengolah angka user dapat menyajikan data secara cepat dan tepat baik dalam bentuk tabel maupun grafik selanjutnya ada program aplikasi pengolah angka itu contohnya antara lain microsoft excel openoffice.org cal atau cal vps of office cash bridge abacus wingset atau switchit ses lotus 123 dan lainnya bisa dilihat di gambar selanjutnya program aplikasi pengolah presentasi yaitu program aplikasi yang satu ini berguna untuk membantu orang saat melakukan presentasi di dalam program aplikasi ini disediakan berbagai macam bentuk tampilan yang diperlukan pada saat menyampaikan presentasi program aplikasi program presentasi adalah program aplikasi untuk merancang slide yang biasa digunakan untuk presentasi dalam suatu pertemuan hasil perancangan tersebut dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk media komunikasi seperti layar monitor layar labor melalui infocus head proyektor lcd internet dan lain sebagainya beberapa contohnya antara lain dalam aplikasi program presentasi yaitu microsoft powerpoint ini yang paling umum adalah microsoft powerpoint open office impress macromedia autoware k-presenter keynote fisma haiku deck dan lain sebagainya bisa dilihat selanjutnya adalah program aplikasi pengolah data perangkat lunak pengolah data disebut juga sebagai database management system yang disebut DBMS perangkat lunak ini berfungsi mengelola data yang besar dengan program pengolah pengolah data ini kita dapat secara cepat dan akurat memasukkan dan menyunting data menyeleksi data dengan kinerja tertentu membuat laporan data dengan kriteria tertentu dan lain lain hasil penyimpanan dari program ini biasa disebut basis data atau database yang biasanya digunakan untuk pengolahan data instansi atau perusahaan contohnya Microsoft Access D-Base IBM DB2 Clipper Fox Pro dan lain-lain selanjutnya program aplikasi pengolah grafis program aplikasi pengolah grafis seperti namanya dipergunakan untuk membuat dan mengolah gambar program ini cocok untuk desain periklanan dan percetakan contohnya Corel Draw Adopt Photoshop Adopt InDesign Adopt Illustrator Freehand dan lain-lain selanjutnya adalah program aplikasi multimedia seperti namanya program ini berfungsi untuk mengolah multimedia seperti audio maupun video contoh Winem Windows Media Player VRV Player Macro Media Flash dan lain sebagainya oke ini beberapa referensi yang bisa dibaca ini beberapa media sosial saya yang mungkin bisa saya tahu bermanfaat terima kasih saya akhiri semoga bermanfaat wallahul muwafiq ila akwamid tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih